assalamualaikum apa kabar welcome back berbagi cerita menjadi inspirasi satu kata untuk orang ini yaitu biadab kenapa aku marah banget sama orang yang satu ini karena ternyata dia itu menjadikan agama itu hanya sebagai topeng pemahaman islam itu hanya sebagai life service dia untuk ngibulin orang walaupun kalau kita katakan tadi ya seharusnya bagaimana ya manusia hari ini itu kayak betul-betul kalau kita lihat itu udah udah menakutkan gitu loh udah sangat menakutkan udah seperti monster gitu nah padahal kan kita tahu ya teman-teman bahwa saat kemudian ya agama itu ya inilah kalau aku sih mengatakannya bahwa orang ini itu ya gak paham agama karena beda orang paham agama dengan orang yang gak paham agama loh teman-teman ya mungkin bisa seorang itu menipu dengan cara kemudian menggunakan pakaian dan segala macemnya bisa saja menipu hal itu bisa saja dilakukan oleh oknum onung tertentu ya tapi kita harus paham ya bahwa untuk kita belajar islam ya itu gak borok-borok kita harus tertutup semuanya harus kemudian kelihatan bagus ya kelihatan solehnya enggak teman-teman kenapa? karena itu bisa dibohongi tapi yang harus dimiliki oleh seseorang saat dia mempelajari ilmu agama itu adalah belajar belajar dengan cara yang benar yaitu apa teman-teman? berguru ya mencari guru yang baik untuk memperbaiki dirinya memperbaiki imannya karena banyak ya hari ini kita lihat kasus-kasus ya nah salah satu nih seorang yang sangat na'udzubillah min zalik ya gitu dan kasus ini banyak terjadi di pondok-pondok pesantren sayang banget kenapa? karena orang yang mendirikan orang yang memiliki ya bangunan atau mendirikan sesuatu ini tidak dibekali dari awal pemahaman islam yang benar gitu dan orang udah terlanjur percaya nah makanya ini menjadi satu hal yang harus diwaspadai oleh orang tua saat menitipkan anak-anak mereka dimanapun kontrol lihat bagaimana perkembangan anak-anak kita lihat bagaimana ya mereka memperlakukan lihat bagaimana situasi karena enggak boleh kita itu sebagai orang tua itu asal naruh anak aja apalagi yang sampai namanya terkenal banget karena banyak juga loh kasus-kasus yang dimana tempat-tempat yang terkenal justru anak-anak dalamnya itu mendapatkan penganeiaan kekerasan dan segala macemnya maka apa yang harus kita lakukan yang harus kita lakukan adalah sebelum kita menitipkan anak-anak kita di pondok manapun maka yang harus kita lihat itu adalah bagaimana pimpinannya bagaimana proses penjalanannya ya karena hari ini banyak orang-orang yang berkedok ya kenapa mereka tuh memakai kedok nah tadi karena mereka tuh enggak paham islam gitu loh jadi mereka itu hanya menjadikan islam itu sebagai apa istilahnya cara mereka untuk menipu cara mereka untuk menggait uang yang banyak gitu ya makanya ayo deh kita belajar islam sama-sama belajar islam bareng-bareng dan caranya bagaimana ya cari ya kita tuh mencari guru ya mencari guru yang paham terhadap agama ya yang kemudian bisa memperbaiki diri kita jauh lebih baik ya karena sejatinya ya orang yang makin paham agama itu makin melakukan perbaikan pada dirinya kalau ada orang yang dia itu sudah belajar agama tapi kemudian dia tidak memperbaiki dirinya berarti memang masih ada yang salah dalam pemahamannya masih ada yang salah dalam pemahaman agamannya sehingga tidak menjadikan sebuah perubahan pada dirinya dan ini sangat disayangkan teman-teman kenapa? karena islam itu datang untuk memperbaiki diri-diri manusia jiwa-jiwa manusia pemikiran manusia nah tapi kita belajar islam itu ya sesuka hati kita gitu ya tanpa kita merasa bersalah ya saat kita mengetahui tapi justru kita melakukan hal yang sebaliknya ya jadi selalu waspada karena kita tahu ya bahwa sistem yang ada hari ini juga tidak mendukung ya dan tidak menjaga orang-orang untuk tetap berada dalam kesolehan karena sebuah kejahatan akan dianggap sebagai kejahatan jika ada yang melaporkan nah jika tidak ada yang melaporkan bagaimana? berarti kejahatan itu akan terus terjadi selama puluhan tahun nah inilah kejelekan daripada sebuah sistem yang mengatur kita hari ini maka kita kembalikan kepada aturan islam dan aturan islam itu adalah aturan yang wajib di yakini oleh setiap individu atau setiap orang dan harus dijalankan oleh sebuah negara inilah kemudian contoh oleh rasulullah bahwa iman itu ya harus dimiliki oleh setiap elemen penting dalam sebuah tatanan yaitu adanya individu-individu yang soleh yang bertakwa adanya masyarakat sebagai pengontrol ya individu-individu yang ada di sekitar mereka dan yang ketiga adanya negara negara sebagai pelaksana hukum negara sebagai penjaga daripada syarian itu sendiri ya dan negara juga sebagai pelaksana jadi kalau ada orang-orang yang mereka itu gak mau melaksanakan ya perintah Allah maka oleh negara itu dianggap sebagai tindakan kriminal dan orang itu akan dihukum ya dihukum sesuai dengan kejahatan yang dilakukan atau kemaksiatan yang dilakukan nah jadi semoga teman-teman ini bisa memberikan sebuah inspirasi untuk kamu ya dibalik cerita-cerita yang ada hari ini karena kita karena orang cerdas itu harus bisa mengambil hikmah ya diantara peristiwa-peristiwa yang ada dan tidak mengulangi kesalahan yang sama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati